Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita mengubah data kita di akun acan ya Jadi disini saya akan berbagi tentang caranya kita mengubah rekening bank kita yang sudah kita tambahkan di akun acan ya Ini misalnya nih, akun acan ini hasil dari kita beli Atau mungkin teman-teman itu di awal sudah menambahkan rekening punya saudara kalian atau orang tua kalian ya Dan disini kita mau mengubah ke rekening kita sendiri Jadi untuk pengubahan data ini kita nggak boleh asal Karena kalau kita asal, ntar malah error, malah terputus iklan Jadi disini kita harus langkah-langkahnya kita pahami ya Untuk penggantian nomor rekening Jadi disini saya menggantikan nomor rekening punya teman kita ini ya Ini akun ini sebenarnya untuk channel youtube-nya itu sudah dihapus permanen sama pihak youtube Karena sering melakukan pelanggaran konten kefulgaran Jadi disini untuk acannya ini masih dirawat ya Karena yang dihapus itu channel youtube-nya Jadi untuk teman-teman yang mempunyai channel youtube dan sudah dimonetisasi dan acan tersebut sudah pin Kalau channel kalian dihapus oleh pihak youtube Untuk akun acan ini jangan dibuang Karena ini masih aktif ya Masih bisa kita pakai Jadi disini akun acan ini sudah aktif menerima pembayaran ya Di setiap bulannya Jadi disini untuk penggantian nomor rekening Disini kalau kalian buka di akun acan disini ya Di acan untuk youtube ini Di bagian beranda Nanti disini kalian klik saja di bagian pembayaran Nah disini kan ada info pembayaran Jadi disini untuk rekening yang sudah tersimpan disini ya Disini ada rekening yang sudah aktif yang saya tambahkan disini Jadi disini caranya kita mengubah rekening ini Disini kita klik saja ini ya Kelola metode pembayaran Sebelum kalian mau mengubah nomor rekening kalian Kalian persiapkan saja untuk nomor rekening kalian Nama bank sama nama pemegang rekening Jadi disini untuk rekening ini bebas ya Jadi disini gak harus sama persis dengan Alamat pembayaran di akun acan Jadi meskipun acan kalian atas nama orang lain Atau mungkin saudara kalian, orang tua kalian Disini untuk rekeningnya itu bebas Kalian tambahkan punya siapa saja bisa Rekening saya juga bisa, kalian tambahkan Nah setelah itu kalau kita buka Kelola metode pembayaran Disini kan ada metode pembayaran bank utama Disini jangan langsung kalian hapus Jadi untuk metode pembayaran bank yang sudah kita tambahkan disini ya Disini jangan langsung kita hapus atau edit Jadi disini ini kita bisa saja di bagian Tambahkan metode pembayaran Nah ntar disini kita akan dibawa di tampilan seperti ini ya Dan disini untuk nama rekening Nama bank, nomor rekening Disini kita masukkan yang data yang baru Atau rekening yang baru Nah jadi seperti ini ya Disini untuk nama, nama pemilik banknya Nama bank sama nomor rekening Dan disini kalian jendang Setelah itu kita simpan ya Dan ntar akan ada pembayaran seperti ini Verifikasi rekening bank anda Jadi disini ini untuk Tiga hari sampai lima hari ini Kita cek saja untuk kode mutasinya ya Kalian bisa cek lewat ATM Atau mungkin lewat hp kalian Karena disini google mengirimkan Nominal angka di bawah seribu rupiah ya Ini kode ini Sangat penting ya Karena ini kode terakhir untuk menerima pembayaran dari google Jadi disini kalau kalian Tidak memasukkan Atau kalian gak cek mutasi Jadi disini Pas disini ada tulisan seperti ini 250 kalian masukkan itu jangan Ini kan hanya contoh Jadi disini yang Angka sebernya itu Kalau kita sudah cek di mutasi Jadi disini kita klik saja oke Nah secara otomatis disini Bank yang baru kita masukkan tadi Masih merah ya Verifikasi tertunda Dan disini jangan kita hapus dulu Kita biarin saja disini Disini kan sudah Kita bikin pembayaran utama Jadi disini Masih verifikasi tertunda Karena disini kita belum memasukkan Hasil kode mutasi Dari bank kita Jadi disini biarkan dulu Disini kita tinggal nunggu Kita bisa Cek mutasi ya Itu gak lama Paling cuma 1 hari 2 hari sampai 3 hari Nah disini temen kita Sudah ngasih kabar ya Malam saya verifikasi Disini Dia siang sudah cek Jadi disini ini Ada angka yang masuk 241 rupiah Dan setelah kita menerima Kode mutasi ini Kita buka lagi Di akun ajan kita Nah disini ya Kita klik di bagian Pembayaran Klik info pembayaran Jadi untuk di tahapan ini Kita gak bisa ngawur Atau acak Nah tadi yang ini ya Verifikasi tertunda Disini kita bisa klik ya Di bagian ini Verifikasi tertunda Kita klik Kelola metode pembayaran Untuk yang disini Kan yang sudah aktif Yang lama ya Cuman disini Kita sudah menambahkan Rekening Atau metode pembayaran Yang baru Jadi disini Kita klik saja Untuk Verifikasi Nah disini Kita gak boleh Asal masukkan Kode mutasi Jadi disini Untuk kodenya itu Kita harus sama persis Dengan kode yang Kita cek di ATM ya Atau di print Buku kalian Buku tabungan Klik saja disini Kita cari Tadi angkanya itu 241 Nah ini ya 241 rupiah Jadi disini Kita klik Nah disini ya 241 rupiah Setelah disini Kita klik Secara otomatis Angka ini kan Sudah masuk disini Lalu kita klik saja Verifikasi Jadi untuk Di tahapan ini Kalian jangan ngawur Rekening bank anda Sudah di verifikasi Nah disini Tandanya Rekening ini Sudah aktif ya Secara otomatis Yang logo merah Tadi sudah gak ada Dan untuk Rekening yang lama ini Kita bisa Hapus Nah seperti ini ya Kita Hapus Nah jadi disini Untuk pembayaran Adsen ini Kedepan Yang dihasilkan Dari iklan Di situs kita ya Youtube atau blog Ntar dia akan Dibayarkan Secara otomatis Di Rekening ini Di setiap tanggal 21 sampai Tanggal 26 Setelah saldonya Mencapai Minimal 100 dolar ya Nah kayak ini ya Ya semoga di Cara sederhana ini Bisa membantu Untuk teman-teman semuanya Yang Kebingungan Cara kita Mengubah data Kacen kita ya Semoga bermanfaat Tetap semangat Jangan tumbang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih